Aku udah lama banget gak upload video di Youtube dan sebenernya juga karena bingung mau upload video tentang apa Mungkin untuk kali ini untuk video permulaan video yang pertama aku bakal upload tentang my current skincare and makeup collection Dan ini belum semuanya karena ada beberapa juga yang aku tinggal di kos-kosanan di Jogja So without further ado, let's get into it Jadi kayak gini penampilan dari tempat aku menyimpan skincare dan makeup aku It's a very small collection karena seperti yang gue bilang tadi, ini belum semuanya Dan ada juga beberapa yang di kamar mandi, kayak sabun muka gitu-gitu Jadi kita akan mulai dari bagian yang sini dulu sebelum masuk ke bagian yang lebih besar dan utamanya Di sini aku punya satu palette eyeshadow yang sampai sekarang belum bisa habis Kalian kalo liat packagingnya pasti tau, ini Focal L'Extasia Farasha Dan barusan aku lagi main-main sama eyeshadownya, makanya ada beberapa yang kayak bocel-bocel gitu Ini aku dapat dari giveaway gitu Jadi aku gak beli ini sendiri Terus disini ada oil paper Sebenernya aku udah jarang pake ini, tapi aku selalu nyimpan aja in case aku butuh Karena muka aku itu tipenya oily combination, sangat-sangat berminyak Jadi disini ada brush Ini ada brush brush yang besar Buat muka Ini ada powder brush, blush brush Terus ini ada yang agak miring gini Buat bronzer Terus di tengah ada eyeshadow, concealer Kayak yang kecil-kecil gitu Sama yang terakhir ini Ada kayak pencil Pencil alis Eyeliner Pokoknya kayak batang-batangan kecil gitu Sama ada eyelash curler Dan ini sebetulnya Aku gak tau mau naruh dimana Soalnya kalo ditaruh di Apa namanya, rak puter ini Dia kayak bisa gampang jatuh gitu loh dan jadinya malah ribet Makanya aku taruh dia di Di sini aja Ini ada dua, kok satu lagi mana ya Oh ya, kayak gini aja Ini tuh spot treatment Tapi udah abis dan belum aku buang Sementara ini adalah eye cream Lanjut, tiga produk ini adalah Kiriman dari brand Dari The Substory Ini adalah sabun batang Humid gitu Yang ini bahkan Lagi aku pake Jadi di dalamnya Gak ada Tapi yang ini Aku belum buka Karena Mau pake satu-satu Bentuknya kayak gini Baunya enak banget Sumpah Ini Honey and Good Milk Terus yang ini juga Ini adalah Liquid Soap Lavender Belum aku buka juga Oke Saatnya masuk ke Bagian rak puter Bagian yang paling aku Suka Aku seneng banget ngeliatin Tower ini Betulnya aku beli ini tuh Dari Batam Banyak di Shopee Harganya cuma 85 ribuan aja Kalau misalnya Nanti kalian mau tau Beli dimana Aku akan Link tokonya di description Kenapa aku suka rak puter Kayak gini Karena Dia Space nya cuman Segitu aja Tapi Karena dia Tinggi gitu Jadinya bisa Memuat banyak banget produk Aku gak pernah ngitung sih Ada beberapa produk Di dalam Yang bisa ditampung Sama rak puter ini Kayaknya Waktu itu pernah ada yang share Bisa sampai 50 ribu produk Jadi Bener-bener hemat tempat Apalagi kalau misalnya Kamu Gak punya banyak Surveys gitu Buat Naruh Skincare sama makeup Untuk organizing nya sendiri Aku gak berdasarkan fungsi Atau berdasarkan Aku pakai yang mana duluan Jadi Karena Dia ada kayak rak Gininya Dan ini bisa dipasang Copot-pasang Copot gitu Jadi aku naruhnya Berdasarkan tinggi Produknya aja Jadi Yang tingginya segini Yang bisa masuk Ini Jadi aku taruh sini Tapi yang gak Gak semuanya sih Pada akhirnya Mana aja yang Muat Masih muat Ya aku taruh situ Ini Kayak gini-gini Yang kecil-kecil Padahal tinggi batasnya tuh Segini Tapi semua aku masukin Jadi yang dibawah itu Rata-rata semuanya skincare Karena Mereka kan Bentuknya botol-botol Gede gitu kan Jadi gak mungkin aku taruh atas Nanti bisa jatoh Dan terlalu Berat juga Jadi Mereka ada di Lantai satu Dan Seperti yang aku bilang tadi Aku gak nge-sortir ini Berdasarkan kategori Gitu Ya berdasarkan Ukuran botolnya aja Ini bukan skincare sih Ini Setting spray Tuh Ada toner Tonernya etude Yang lagi aku pakai Oh aku cinta banget sama Sunjung Terus Ini Cleansing waternya SNP Cose Cleansing oil Ini Favorit aku banget Ini Dioran yang sekarang lagi aku pakai Hebus banget Terus ini aku ada dua sunscreen Satu Biore Satu L'Oreal Yang Biore Aku belum buka Jadi cuman Sebagai stock aja Ini Kayak first cleanser gitu Tapi dia Bisa bubble up gitu Lucu dia teksturnya Kayak gel Terus ini ada Body oil Dari Original Source Terus Di atasnya tuh Gak ada apa-apa sebetulnya Ini kayak pinset Kayak Alat buat maskeran gitu Terus Terus disini ada Botol-botol serum Spot treatmentnya Laruko Ini Aku lagi pakai ini Buat Sebagai exfoliator Bagus deh Lembut Dia teksturnya kayak face oil Aku hampir bingung Terus Ini ada spot treatment lagi Ini dari RH Ini juga Kiriman Dari RH nya Jadi aku gak beli sendiri Terus Apalagi ya Oh iya ini Ini ada masker Lip balm Lip sleeping mask Nah terus Ini ada makeup Karena di atas Udah gak ada space Jadi diriku taro sini Ini produknya Pixi Kalian pasti udah hafal sama Apa namanya Ehm Kemasannya ya Ini Ehm Bedaknya ya Kalo gak salah Wait Bedaknya Ini punya aku Ini yang shade Medium beige Karena Ini bukan punya aku Ini punya mamaku Ini yang BB cream to powder Ini shadenya yang 201 Tapi karena aku pake Karena sebetulnya Antara 201 sama 301 Gak terlalu Beda jauh sih Terus Ini juga ada Make up lagi Ini Blush Blushnya Emina Yang Marshmallow Lady Sama Bronzer Favorit aku Sekarang Yang Bener-bener aku suka banget sama dia Ini Physicians Formula Bronzer Yang Shade Deep Bronze Dia baunya Enak Banget parah Kayak Hmm Kayak toasted coconut gitu Terus dia baruri banget Teksturnya Enak Harganya juga masih terbilang murah gitu loh Oke Waktu pertama aku belajar skincare Ini hadiah dari giveaway gitu Dan dia Menyimpan banyak cerita Hehehe Habis itu Disebelahnya Ini ada Ada Produknya BLP Lip Glaze Lip Glaze Lip Glaze Lip Glaze Terus ini ada concealer Ini ada brow mascara Makeover Terus Ini Kebanyakan Semuanya lip product Ini Blush Lip product lagi Ya ampun Lip productnya itu banyak banget Oh Sama ini ada Liquid Highlighter nya BK Terus Oh Lip product lagi Ya ampun Lip productnya banyak sekali Aku sampe gak sadar Terus Apalagi Ini mascara Lip scrub Ini aku lagi pake lip scrub dari Brun Brun Biasanya aku pake lip scrubnya Emina Tapi sekarang aku lagi pake Brun Brun Harganya murah Dan rasanya enak banget Baunya kayak Beri gitu Terus Ini Juga dari Brun Brun Ini eyeshadow liquid nya Bagus banget parah I highly recommend this Terus Oh ini Aku baru beli ini kemarin Ini L'Oreal Rusty Nature Ini yang shade Shadenya dimana Shadenya di atas Ini yang shade Eye Explore Bagus banget Aku lagi pake sekarang Jadi itu kombinasi antara L'Oreal sama Wardah Tapi gak banyak kan L'Oreal Terus ini ada bedak Ini bedak coverit aku Udah kelabur dari Pons Karena dia Lembut banget di kulit Gak bikin berat Dan bagus buat baking Terus Ini kebalik nih Ini Foundation Kecintaan aku Ya ampun Whatever Photofocus Kalo kalian belum pernah coba Kalian wajib cobain Wet n Wild Photofocus Oh iya Aku shade nya yang ini nih Yang Desert Desert Terus Nih Ini juga Kiriman dari brand Namanya Sugar Pot Jadi kayak dapet Sepaket gitu Dan salah satunya ada Cream Blanche Ini cream untuk pengutih Gitu Tapi bukan untuk muka ya Ini untuk badan Jadi kalo kayak sikut Atau ketiak yang gelap Bisa pake Si Blanche ini aku lagi pake Terus ini juga Aku baru beli ini kemarin Dan aku lagi test drive Untuk Apa namanya Review nya Ditunggu saja Kayak aku shade nya yang ini nih Yang 107 Terus ini ada Setting spray lagi Aku punya 2 setting spray Karena Si Studio Tropic ini Aku dapet Yang versi sprayer nya itu yang jelek Jadi kalo misalnya disemprot itu Terlalu nabok di muka Atau gak sih Kalian pasti udah pernah denger Apa namanya Kekurangan Studio Tropic Tapi sekarang Semua sprayer nya udah bagus Makanya Kenapa aku punya 2 Karena Ini buat Setting spray Yang ini buat Priming nya gitu Jadi Sebelum dandan aku pake dia Setelah dandan aku pake dia Ini juga bagus kok Harganya cuma 88 ribu Kalian bisa beli di Guardian Dia bagus buat Bikin tampilan dandan Dan kalian tuh Gak powdery Bikin Make up kalian jadi nyatu sama kulit Dan sprayer nya enak banget Terus Ada lagi Ini Kotor banget Ini barusan aku pake soalnya Ini sponge Beauty sponge aku Ini dari Juno & Co Yang Micro fiber Eh kok micro fiber apa ya Aku lupa Tapi pokoknya yang Velvet Something Pokoknya dia gak menyerap banyak produk gitu loh Dan Dia bikin Complexion Apapun tuh Yang selama aku pake ya Jadi lebih Full coverage Dan lebih halus Banget I highly recommend You guys To try this Beauty sponge Harganya juga gak terlalu mahal sih Cuman Seratus ribuan kalo gak salah Bagian terakhir Dari My very small collection Adalah Bagian ini Yang sebetulnya baru ada Karena Udah gak muat lagi Disana Untuk botol-botol gede juga udah gak muat Jadi aku taro aja di luar Raku Ini aku baru beli Ini Apa namanya Thermal water dari Uriage Uriage atau Uriage Aku gak tau cara bacanya Maaf ya Aku udah pernah pake Tapi yang versi Kecilnya Yang paling kecilnya Dan ini kemarin banget aku beli Harganya Lagi diskon di Watson So I cannot say No Ini enak banget Apalagi kalo misalnya Ini Dingin ya Kondisinya dingin gitu Terus Dipake Di muka Rasanya itu menyegarkan banget Dan yang paling aku suka Dari Sprayernya Uriage Adalah Dia itu Sprayernya bentuk Eh bentuk Sifatnya Itu continuous Jadi Jadi dia gak Cuman Spray Sekali Dua kali Yang berhenti Tapi modelnya ke hairspray Enak banget Wuuuh The baby Terus Selain itu ada Dry Shampoo dari Collab Ini aku belum pernah coba Karena Aku lagi gak pernah Ada acara keluar gitu Terus Terakhir tuh Ada Ini Aku sebenernya punya body washnya Tapi body washnya Aku tinggal di kos-kosan Jogja Dan ini Adalah Si body lotionnya Yang biru Aku suka banget Terlepas Karena aku suka banget warna biru Tapi memang baunya tuh Enak banget It reminds me of a Toasted coconut topping That you see on cupcakes or muffin Ini enak banget Wuuu Apalagi ya Kayaknya udah gak ada lagi sih Di belakang sana tuh udah gak ada apa-apa Ini kapas Aku pake kapas apa aja Jadi mostly kapas leksionnya Gampang aku dapetin Di Supermarket aja Oke That's it That's all My Skincare and makeup collection Maaf ya Aku gak sempet nunjukin Face wash aku But Soalnya mereka jauh Ada di bawah So that's it Thank you for watching Dan kalo misalnya kalian tertarik buat Tau gimana cara bikin This makeup look Perhaps one day I will consider making a tutorial Umm Ya Bye